Baik, kita beralih ke berita populer selanjutnya, Tribunars, di mana diskumperindak Bolemo himbau program menanam akibat harga kebutuhan pokok naik. Harga kebutuhan pokok naik, utamanya seperti bawang, rica, dan tomat di pasar langsung mendapat tanggapan serius dari instansi terkait. Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Kumpurindak, Kabupaten Bolemo segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan ini. Kepala Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kumpurindak, Kabupaten Bolemo, Hasan Makuta saat diwawancarai oleh tim Tribun Gorontalo.com pada Kamis 16 Juni 2022 siang, mengatakan pihaknya langsung melakukan peninjauan di lapangan. Sesuai hasil peninjauan tersebut, Hasan mengakui harga kebutuhan pokok naik disebabkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kenaikan paling menonjol ada pada bahan-bahan kebutuhan dapur, seperti bawang, rica, dan tomat, dan juga sayuran lainnya. Belum lagi, dikarenakan tingginya permintaan dan keterbatasan stok, maka pihak penyuplai yang dari luar daerah menaikkan harga jual mereka. Untuk mengantisipasi hal itu, dia mengatakan ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, mengupayakan pelaksanaan pasar murah untuk membantu mengurangi beban belanja dari masyarakat. Namun, untuk opsi ini, ada sedikit kendala, di mana tahapan pengenggaran yang terbatas di daerah. Terima kasih telah menonton!